Oke di video kali ini agak sedikit berbeda jadi saya mau bahas tentang peralatan yang biasa saya gunakan ya untuk kerja gitu ya jadi ya mini-mini room tour lah ya tapi lebih ke peralatan kerjanya aja gitu ya. Nah saya sendiri sebenarnya punya 3 meja kerja ya jadi dari yang pertama ini yang kita akan bahas ini adalah meja kerja saya yang tiap hari saya kerja pakenya ini ya peralatannya. Atau misalnya ada yang ini belakang saya ini sebenarnya meja kerja tapi jarang saya gunakan karena laptopnya Windows jadi saya jarang gunain ya karena tiap hari kebanyakan pakenya macOS. Oke dan yang ini ada yang ini nah ini adalah meja untuk rekaman saya sengaja set up biar dia berdiri ya karena ya biar nggak kebanyakan duduk aja sih jadi nanti rekamannya saya sambil berdiri. Oke kita akan bahas ya jadi di vlog kali ini saya bahas meja kerja yang ini. Oke yang pertama saya bahas tentang komputer ya komputer yang saya gunakan jadi dulu saya biasanya pakai laptop Macbook Pro tapi karena jarang digunakan layarnya kalau kerja di rumah gitu ya jadi akhirnya saya pakainya yang ini ini Mac mini ya M2 Pro ya. Kenapa saya beli Mac mini ini karena spesifikasinya mirip seperti Macbook Pro yang M2 tapi harganya jauh gitu ya jadi harganya hampir setengahnya gitu ya jadi kalau di rumah ini cocok pakai ini sebenarnya ya karena kan percuma juga layarnya jarang dipakai gitu ya dan pakainya keyboard eksternal dan lain-lain. Jadi untuk peralatan komputernya saya pakainya ini ini adalah Mac mini ya M2 Pro. Oke untuk layar layar ada dua saya bahas dulu dari yang horizontal ini dulu jadi layar ini horizontal sekitar ukuran 34 inch kalau tidak salah gitu ya ini saya beli sebenarnya karena harganya murah gitu ya secara kualitas sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Terutama kalau misalnya kita cuma buat biasa aja gitu ya itu sebenarnya nggak masalah gitu ya tapi kalau teman-teman mau coba pakai untuk bikin konten dan lain-lain ini walaupun layarnya besar 34 inch gitu ya tapi sayangnya resolusinya atau kepadatan pixel itu kecil banget. Jadi kalau saya bikin konten pakai ini gitu ya contohnya saya screenshot kode program gitu ya habis itu saya tempel di slide atau saya rekaman pakai ini ini hasil dari gambarnya itu nggak terlalu bagus gitu ya bahkan lebih ke ya nggak tajam gitu ya jadi agak sedikit ngeblur kayak gitu. Jadi ini ya biasa saya gunakan ya untuk browsing gitu ya lihat ya nonton dan sebagainya gitu ya lihat tutorial dan sebagainya tapi kalau misalnya untuk bikin konten atau beneran kerja gitu ya ya sayangnya ini kurang terlalu bagus sebenarnya ya terus kenapa saya beli gitu ya ya dulu saya beli karena murah aja sih sebenarnya jadi nggak ada pengen spesifik ini karena ini lumayan murah aja makanya saya beli karena kalau yang lain-lain 34 inch itu rata-rata mahal gitu ya ini saya beli cuma harga sekitar 5 jutaan. Oke sekarang kita bahas yang vertikal monitornya jadi ini saya pakai vertikal monitor merknya adalah BenQ ya dan dia serinya adalah GW2790QT nanti saya tulis di deskripsi ya karena ini lumayan ribet ya nyebutnya. Nah saya pilih ini karena yang pertama dia ukurannya pas ya seperti ukuran Full HD biasa gitu ya jadi ini adalah 27 inch. Nah tapi kenapa saya pilih ini itu salah satunya adalah resolusinya adalah 2K jadi ini bagus banget ya resolusinya padat 2K jadi cocok kalau misalnya saya misalnya bikin konten gitu ya karena dia tajam ya. Selain itu ketika saya rekaman hasil kualitas gambarnya itu memang bagus ya. Nah kenapa tidak pakai yang widescreen misalnya untuk rekaman karena kan nanti hasil video itu saya harus selalu Full HD ya. Kalau Full HD kalau saya di widescreen ini gitu ya saya harus potong ya. Nah itu lumayan ribet juga nih kalau misalnya seperti ini ini lebih enak saya tinggal rekaman satu layar habis itu jadi kontennya. Nah pertanyaannya lah kenapa saya rekomendasikan teman-teman punya yang vertikal monitor. Oke salah satu keuntungannya adalah ketika kita coding namanya kita coding itu kan dari atas ke bawah gitu ya bukan dari ya ke samping gitu ya. Karena coding makin ke samping kadang-kadang kan best practice-nya itu kalau coding nggak lebih dari misalnya 120 karakter gitu ya ke sampingnya. Habis itu ya tinggal di enter dan ke bawah. Nah artinya kalau kita punya vertikal monitor itu baca codingannya lebih enak gitu ya. Jadi lebih enak seperti ini ya. Nah selain itu biasanya kan kalau kita coding bagian atas adalah kode program kita bagian bawah itu adalah misalnya terminal gitu ya atau cara ngerunning aplikasinya. Nah biasanya kalau kita running itu kan kepotong ya. Jadi bagian bawah ini contohnya untuk menjalankan aplikasi kita bagian atas adalah kodenya. Nah kalau vertikal sebesar apapun bagian bawah gitu ya bagian atasnya itu masih kita enak untuk baca kodenya. Bayangkan kalau di monitor yang biasa gitu ya yang kita gunakan sebagai horizontal ini kurang enak ya karena nanti dia rebutan antara bagian bawah sampai bagian atasnya. Jadi kita harus selalu gusar geser gitu ya. Nah terutama kalau misalnya kita baca log contohnya gitu ya. Nah ini enak banget nih. Ini saya buka langsung 6 terminal karena log itu kan ke bawah terus. Ini contohnya kita ping untuk mastiin koneksi internet ya. Lalu ini contohnya saya ngerunning log untuk Elasticsearch, ini untuk BongoDB, ini untuk Kafka biasanya, dan ini untuk yang lainnya. Artinya enak nih satu layar bisa kelihatan semua karena log itu pastikan ke bawah. Maka dari itu saya rekomendasikan teman-teman punya yang vertikal ya di rumah. Oke pertanyaannya, kenapa saya memilih yang BNQ seri ini? Oke yang paling enak itu sebenarnya dia memang didesain untuk programmer. Jadi kalau teman-teman nanti perhatikan, itu banyak sekali fiturnya gitu ya. Nah ini fiturnya itu yang paling enak dia build in dengan tombolnya. Nah saya kurang suka kalau misalnya saya harus atur manual. Contohnya di sini saya kalau misalnya mau ngubah-ngubah warna, brightness-nya, contrast-nya itu saya harus lakukan manual. Kalau yang monitor yang horizontal saya ini. Kalau ini, ini semua sudah ada modenya. Jadi di sini contohnya default-nya saya pakai mode yang Macbook. Jadi dia bisa nyesuaiin warna dengan Mac gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai Mac, jeleknya beberapa monitor itu kalau kita pakai Mac, itu kadang-kadang warnanya tidak sama. Jadi ketika kita gunakan monitor eksternal, warnanya tidak sama gitu ya. Jadi di layar Mac seperti apa, di monitor eksternal seperti apa. Nah ini bagusnya dia punya profile yang Macbook. Jadi nanti dia bakal sama dengan layar si Macbook-nya. Jadi ini beneran saya kaya ngelihat layar Macbook ya. Nah atau contohnya kita ada mode yang lainnya. Ini default-nya saya pakai Macbook. Nah ini adalah Care Mode. Care Mode itu digunakan kalau kita ya istilahnya itu warna birunya tidak terlalu menonjol gitu ya. Jadi agak sedikit kuning. Ini cocok banget biar mata tidak cepat telah. Nah tapi sebenarnya yang sering saya gunakan ini contohnya adalah ini. Ini adalah Coding Mode. Kalau kalian lihat, mungkin kita lihat ya perbedaannya. Nah lihat, ini agak sedikit gelap ya. Jadi memang warna yang gelap itu dibuat semakin gelap. Tapi warna yang tidak gelap akan di-standoutkan warnanya. Jadi menonjol warnanya. Jadi ini cocok banget untuk Coding. Kenapa? Karena tulisannya akan standout keluar gitu ya. Yang bukan tulisan, dia akan jadi agak sedikit gelap. Jadi kita beneran fokus untuk Coding. Nah ini yang mode Coding. Lalu ada lagi yang biasa saya gunakan. Ini sebenarnya banyak ya modenya. Standard, User. Nah ini yang sering saya gunakan adalah e-paper. Kalau kalian perhatikan, warnanya sekarang seperti hitam putih ya. Jadi beneran e-paper gitu ya. Ini cocok banget untuk baca. Jadi contohnya kalau saya baca gitu ya. Ini enak banget kalau menggunakan mode e-paper. Jadi semuanya jadi seperti hitam putih. Jadi beneran kita seperti baca koran atau baca buku gitu ya. Jadi ini adalah e-paper. Nah sebenarnya masih banyak mode yang lain ya. Teman-teman kalau misalnya beli monitor BenQ ini tinggal di-explore sendiri aja. Tapi itu yang biasa saya gunakan ya. Macbook, Coding, dan juga e-paper. Nah ini dari fitur si warna dan juga monitornya. Sebenarnya masih ada fitur yang lainnya ya. Yang di luar fungsionalitas dari monitornya. Nah saya akan coba bahas tapi mungkin saya harus flip dulu ya kameranya. Karena lumayan fiturnya ada di belakang nih. Oke, fitur yang paling menarik sebenarnya ini ya. Jadi jarang banget monitor gitu ya. Yang dengan harga ini yang sama gitu ya. Itu dia punya built-in speaker. Jadi ini tuh punya built-in speaker ya di sini. Nah jadi cocok banget ketika saya menggunakan Mac Mini. Ya karena di Mac Mini tuh jelek banget ya kualitas suaranya. Jadi saya bisa ganti dengan si built-in speaker ini. Nah selain itu ya. Dia itu punya ini jack ya. Untuk kalau teman-teman mau dengerin ke headset. Atau di sini juga ada USB. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya mau ambil video gitu ya. Saya pakai hard disk eksternal. Saya colokinnya ke sini aja. Ini langsung otomatis tersambung ke laptop atau ke Mac Mini saya. Jadi ini enak banget. Nah selain itu dia juga sebenarnya punya microphone. Jadi ini komplit banget ya paketnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman pakai ini. Ini teman-teman bahkan nggak perlu beli microphone. Teman-teman bisa ngomong ya ini jadikan sebagai microphone. Nah selain itu kalau kalian perhatikan. Itu di belakangnya ada banyak colokan ya. Dari mulai dia pakai display port juga dia bisa gitu ya. Nah ini juga HDMI ya. Nah saya tapi saya konek ke Mac saya itu tidak menggunakan HDMI. Saya menggunakan port USB-C ini. Nah di bawahnya USB biasa ya. Nah yang saya gunakan di sini untuk banyak ya. Contohnya di sini untuk konek ke Wacom saya. Nah tapi yang paling menarik ini adalah USB-C nya. Jadi USB-C nya ini bisa digunakan langsung teman-teman konek contohnya ke Mac Mini atau misalnya ke laptop gitu ya. Nah nanti dia nggak cuma sebagai ini ya display. Tapi dia bisa nge-charge secara otomatis. Jadi kalau teman-teman pakai laptop itu nggak perlu lagi pakai charger laptop langsung nyolok ke charger laptopnya. Jadi teman-teman bisa pakai monitor ini sebagai charger juga ke laptopnya. Jadi itu lumayan fitur yang menarik. Jadi saya nggak terlalu banyak kabel ya untuk konek ke laptop saya. Oh ya teman-teman hampir kelewat. Ini monitor defaultnya bukan vertikal ya. Ini monitor defaultnya memang horizontal. Cuma memang bisa diputar ya 90 derajat menjadi vertikal. Jadi kalau teman-teman mau ubah ini menjadi yang horizontal ya itu tinggal teman-teman ubah aja gitu ya. Tinggal nanti putar gitu ya. Cuma ini kebetulan mentok ya. Nah tapi intinya teman-teman kalau mau jadikan ini horizontal juga bisa. Nggak masalah ya. Jadi cuma saya memang pengen pakai ini memang untuk yang vertikal gitu ya. Nah jadi ini cocok banget. Kalau teman-teman pengen beli monitor yang bisa vertikal dan juga bisa horizontal sekaligus. Oke selanjutnya adalah keyboard. Jadi saya pakainya keyboardnya ini ya. Ini adalah Apple Keyboard. Kenapa saya pakai ini? Kebanyakan programmer mungkin pakainya mechanical keyboard ya. Tapi kenapa saya pakainya ini? Itu lebih karena saya sudah terlalu ini ya. Nyaman dengan Apple Keyboardnya yang ini yang di laptop gitu ya. Jadi ketika menggunakan mechanical keyboard. Ya somehow saya kurang nyaman sebenarnya. Itu sih lebih ke selera pribadi ya. Nah makanya untuk yang keyboard saya pakainya ini. Nah selain itu saya tidak menggunakan mouse ya. Karena saya terbiasa pakai touchpadnya di Macbook ya. Jadi saya belinya yang ini. Ini Apple touchpad juga ya. Touchbar atau touchpad saya lupa ya namanya. Pokoknya ya intinya sih seperti yang di laptop gitu ya. Nah makanya saya tidak menggunakan mouse ya untuk kerjanya. Oke selanjutnya mungkin teman-teman sering lihat saya coret-coret ya di video gitu ya. Nah untuk coret-coretnya saya tidak menggunakan ini ya. Ini tadi saya cek ternyata ini namanya trackpad ya. Jadi Apple trackpad ini saya nggak pakai ini. Kenapa? Karena kan ribet kalau coret-coret pakai ini. Nah biasanya saya pakai yang ini. Ini Wacom ya. Nah ini saya konekkan gitu ya. Kabelnya itu ke ini. Monitor yang BNQ ini. Jadi lebih hemat kabel ya. Hemat colokan sebenarnya. Jadi di laptop saya nanti nggak perlu banyak colokan sebenarnya ya. Atau kalau di Mac Mini saya nggak perlu banyak colokan. Karena kan Mac Mini colokannya terbatas gitu ya. Jadi saya bisa colok karena di kebetulan di ininya. Di BNQ-nya itu banyak banget di belakang ya. USB port. Jadi saya bisa pakai. Nah ini saya gunakan untuk coret-coret. Kenapa? Karena ya ini lebih enak karena kita colok-coretnya pakai pensil seperti ini ya. Jadi bukan pensil, sorry pen ya. Pen seperti ini. Jadi lebih enak kalau misalnya kita menjelaskan ya menggunakan gambar. Oke. Kalau kita bikin konten kita kan pasti butuh audio yang bagus. Sebenarnya kalau untuk meeting aja ini untuk menggunakan microphone dari bawaan dari BNQ Monitor ini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin konten kan kita harus kualitas audionya harus berbeda. Bagus gitu ya. Nah untuk audio sendiri gitu ya. Untuk microphone ya itu saya pakainya ini. Nah ini adalah Rode. Rode apa ya? Rode Mini ya. Rode USB Mini. Ya sorry. Nah ini headsetnya saya pakai headset Sony. Jadi ya ini sebenarnya bisa ya. Cuma kan monitor. Cuma kan kadang-kadang kalau kita butuh privacy gitu ya. Meetingnya gitu ya. Nah saya biasa pakai yang headset ini. Jadi ini yang biasa saya gunakan untuk rekaman. Nah kecuali ya di video ini ya. Video ini saya pakai ini. Kenapa? Karena kebetulan tidak merekam layar gitu ya. Jadi saya harus pakai mic yang ini. Oke teman-teman. Jadi itu ya peralatan yang biasa saya gunakan untuk kerja. Nah ini untuk kerja ya. Jadi termasuk bikin materi ya. Kalau saya bikin materi saya biasanya di sini. Jadi semua peralatan ini saya gunakan selain kerja untuk bikin materi juga. Nah tapi kalau untuk rekamannya saya biasanya nggak di sini. Saya biasanya di meja yang stand-in di sana. Nah sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat BenQ ya. Yang sudah mensponsori video ini. Nah sebenarnya ada satu kekurangan yang saya nggak suka di monitor ini. Yaitu warnanya. Ini warnanya putih. Kalau warnanya hitam kayaknya udah mantep banget gitu ya. Jadi cocok dengan jiwa programmer ya. Dark mode. Oke jadi itu aja ya teman-teman. Nah nanti kita coba bikin video juga soal peralatan yang biasa saya gunakan untuk bikin konten. Tapi mungkin nggak di video ini. Takutnya video ini kepanjangan gitu ya. Nah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam programmer Zamanal. Bye-bye.